Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menghasilkan suatu livery terbaru Ini adalah livery dari Mas Ilham ya Untuk statusnya, kalau tidak salah itu sell Bagi kalian yang berminat dengan livery-nya ini Silahkan hubungi WA atau Facebook-nya di deskripsi ya untuk link-nya Dan untuk livery-nya sendiri, ini adalah livery dari Bus Bilvano Trans Dan ini menggunakan sasis Kania K410iB Dan disini terlihat sudah keren sekali ya untuk livery-nya ini, apalagi mod-nya Untuk livery-nya ini cocok sekali dengan mod-nya Karena untuk warnanya itu manis banget ya untuk livery-nya ini Saya suka dengan livery-nya ini Apalagi untuk di deck bawah itu ada tulisan skania Con shift transmission itu sangat keren ya untuk livery-nya ini Apalagi terus tulisan terus tripling-nya itu manis sekali Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita akan review untuk livery-nya ini Karena mod-nya itu saya sudah review di video yang lalu Nanti link-nya saya sertakan di deskripsi ya untuk video review-nya Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe ke channel yang masih dalam ya Untuk link-nya nanti saya sertakan di bawah ya Untuk link youtube-nya Dan di bawahnya ada tulisan pariwisata yang sangat besar di sini Lalu untuk di topiknya disini ada semacam logo ya Ada bintang 5 Mungkin ini fasilitasnya bintang 5 ya Jadi ini ada semacam logo gambar bintang 5 Dan di bawahnya ini ada tulisan karuseri HD ya Kalau gak salah Kalau yang tahu silahkan komen untuk jitopenya ini Tapi ini tulisannya karuseri HD untuk tulisannya Lalu di dalamnya disini ada nomor punggung 99 mode balap Dan ini bisa menyala yang untuk nomornya ini yang di dalam itu Dan tentunya disini ada tulisan sticker Angkutan akutan mudik 2021 ya Karena itu sudah peraturannya dari pemerintah Dan disini ada juga running tag yang bertuliskan Hanya pemanis buatan Dan ada strobo-nya yang tentunya sudah RGB Untuk strobo-nya disini keren banget ya Terlihat sangat cocok sekali dengan busnya Tidak terlalu ramai apalagi terlalu berlebihan untuk strobo-nya ini Lalu untuk di bawahnya ada tulisan Belvano Trans dan di atasnya ada logo dari Scania Dan ini saya memilih spek dari mode dari Masangga Shoptro dan Pak Farid Ini yang varian full variasi ya Karena disini sudah ada winglet Lalu ada ring Lalu ada towing Dan ada bar pengaman ya Atau pipa Mungkin itu yang dari depannya Langsung kita bergeser ke bagian kiri Untuk bagian kiri disini Untuk di kaca atas dulu ya Ada tulisan bus pariwisata Premium coach Sama ada logo IPOMI ya Mungkin ini busnya sudah tergabung dari Anggota IPOMI ya Dan di belakangnya itu ada tulisan wonderful Indonesia Dan ada logo fasilitas di bawahnya itu Dan di belakangnya sendiri ada tulisan wifi ya Yang sangat gede sekali disini Dan untuk di deck 2 Disini ada tulisan skanya Dan ada logonya yang sangat besar sekali Dan ada tulisan new super double dekar 3 plus ya Dan di tengah-tengah itu ada tulisan belvano trans ya Yang sangat besar dan berwarna putih hitam Untuk doffnya disini saya menggunakan doff dari adiputro ya Supaya kelihatan manis gitu ya Kalau bus dari adiputro itu Kalau memakai doff dari adiputro itu Warna apa saja cocok ya Misalnya warna sesuai stripping atau warna putih Atau hitam itu sangat cocok sekali ya Terlihat terkesan sangat manis gitu ya Dan untuk strippingnya seperti ini ya Untuk strippingnya ini Ini seperti bus-bus pada biasanya Yang kekinian ya tentunya Untuk strippingnya Dan disini untuk liverynya Untuk keseluruhannya itu sangat rapi Apalagi untuk sambungan dari atas ini Dari warna hitam ke putih itu sangat rapi Tidak ada Dan lanjut kita ke bagian belakang Untuk di bagian belakang Disini ada tulisan jet bus 3 plus SDD Dan ada tulisan pariwisata Dan ada link channel youtube-nya masih lama Ini jangan lupa di subscribe ya Untuk linknya Dan dibawahnya ini Ini ada tulisan asyik putoh Yang berwarna piru dan hitam Dan dibawahnya ini ada semacam Hitam-hitam ini apa ya Mungkin lampu mundur ya Yang tahu silahkan komen ya Yang berwarna hitam mundur ya Kalau Tidak salah itu Lampu Kamera mundur ya Dan Dan dibawahnya lagi ada tulisan Belvano Trust Dan disini sudah Full strobo ya Yang sangat keren Disini strobo-nya berwarna pink, merah, putih, biru, oranye, dan putih, dan pink lagi Ini sangat manis sekali untuk strobo-nya Apalagi ini sudah mengikuti dari misalnya ini ya Dan dibawahnya sendiri ada nomor WA-nya mas Ilham ya Nanti saya tulis di layar atau di deskripsi ya Nanti bagi yang berwarna dengan livery ini Soalnya menghubungi wilayahnya Oke lanjut ke bagian kepet disini Kepetnya ada tulisan Patang pulang sebelum bawa uang Wah keren banget ya ini Untuk kepetnya disini Untuk livery bagian kanan kurang lebih sama ya Sama di bagian kiri itu sama Untuk bagian interiornya seperti ini Ini yang saya suka adalah Untuk seatnya ya Atau kursinya Itu keren banget disini Terlihat sangat minimalis Dan cocok ya dengan bisnya Kita lihat dari seatnya ya Nah untuk seatnya seperti ini Ini kombinasi dari warna hitam Ababu sama biru ya Ini sangat elegan sekali Apalagi ini sudah sangat futuristik gitu ya Untuk seatnya ini Keren banget ini untuk seatnya Dari Mas Ilham Wow keren ini Walaupun di belakangnya tidak ada TV atau audio video on demand Tapi ini sudah manis banget ini Sudah cakep lah Sesuai dengan Bisa ini yang sangat manis sekali ya Lalu kita cek untuk bagian interior Untuk bagian interior Kurang lebih sama ya Kayak dari bus-bus SDD dari varian Yang lainnya Itu sama Ya bila kalian berminat dengan Livery serta Modnya Silahkan hubungi Linknya Atau nomor WA yang ada di bawah ya Dan jangan lupa untuk Subscribe ke channelnya Mas Ilham Karena disana itu Banyak share-share Seputar Livery ya Di channel youtube-nya beliau Oke mungkin cukup sekian video yang Dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabrici 10 channel Salam musik Mania